Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kami kelompok 3 bagian 2 Dengan studi kasus one prestasi jual beli tanah Yang diajukan pada tanggal 15 Juni tahun 2023 Perkenalkan inilah kelompok kami Saya Dinda Syureski Saya Rifka Lianendini Saya Rahal Aliampo Saya Nora Nisa Saya Nurul Pahmi Saya Rizmah Arifin Saya Dwi Wahyuli Astrid Saya Permata Urdahtul Jannah Saya Lukman Hakim Berikut adalah hasil wawancara kami Bersama dengan salah satu advokat dari pihak terbugat Yaitu dengan kakak Zainal Abdi SHMH Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah kakak luangkan Untuk kelompok kami Dengan studi kasus one prestasi jual beli tanah Nah, bisa nggak sih kakak Jelaskin mengenai chronologi dari kakak ini? Dalam chronologi Si A, dia berposisi sebagai nenek Kakek Kemudian si B, dia berposisi sebagai ayah Kemudian si C, dia berposisi sebagai ahli waris Nah, ahli waris ini Itu kemudian bertindak sebagai pukat Dalam bugatan tersebut, dia mengeluarkan terkait adanya perjanjian jual beli Yang statusnya di bawah nanti Silahnya akta jual tangan Setelah beberapa tahun Itu kemudian Si penggugat melintarkan bugatan dengan dalih Perjanjian tersebut Merupakan manifestasi dengan si penggugat Karena tidak melunasi atau tidak membayarkan Sisa Pembeliannya Di dalam perkara ini Yang menjadi hukum utama Kata dari pukat Itu ada perjanjian di bawah tangan Atau dokumen curat Yang kedua Adanya saksi-saksi Untuk melengkapi Sistem pembedahan dalam Apakah ada opsi Dalam hal ini Kita sebut sebagai upaya non-litigasi Itu pernah terjadi dua Sebagainya sebuah proses mediasi Atau upaya non-litigasi Sehingga bugatan itu Dilentukan Atau diambilkan oleh si penggugat Melalui pasang kumit Untuk itu Apa yang lanjut yang dipendirikan Ini sah tiga perjanjian Nah Untuk mengetahui sah tiga Yang suatu perjanjian Maka dibutuhkanlah yang namanya Khususan penelanjian Kalau dipertanggangan kepada kami Sistem pembedahan Kami mengikut kepada kasih Bagaimana cara menghitung Taksasi kerugian dari tahun 1982 Dengan nilai rupiah yang sekarang Kalau perjalanan antar kerugian Dari tahun ke tahun Itu biasanya Dilakukan oleh Ini biasanya dilakukan oleh Kami ekonomi Dan atau Orang yang didelegasikan Penangan Untuk melakukan perhitungan Taksasi harga dari tahun Perhitungan taksasi harga Ataupun taksasi kerugian Yang dilakukan dengan nominal Awal Dengan kebersi Tahun Bupiah yang sekarang Itu tidak dilakukan Tetapi dilakukan oleh Ahli Ekonomi Dan atau Ahli Dan atau orang yang Diberikan Penangan Atau delegasi Untuk melakukan perhitungan Apakah akta Atau serai jual beli Yang dibuat tanpa melalui PPAT Dapat berkobatan Hukum tetap atau tidak Di dalam Penguatan akta Di sini Akta jual beli Itu tidak Dibenarkan Bahwa Akta jual beli Itu Dengan objek tanah Dilakukan Di bawah Angan Artinya Penjualan Objek Dengan objek tanah Dilakukan oleh Orang-orang Yang tanpa Dibaitkan dengan Perjambas Membuat akta tanah Maka Di dalam penelitian Matta tersebut Satu surat perjambian tersebut Beli Itu Hitungan daripada Hukum Matta Hatta tersebut Merupakan Penelitian Yang Setelahnya Masih Penang Atau belum jelas Status hukum Lalu bagaimana Dengan kedudukan Hukum pembuka Yang melayangkan Mudahkan Tanpa penetapan Ahli waris Dari penghadiran Jadi kalau kita Bicara bagaimana Kehubungan Saya anggap Tanpa adanya Penetapan Ahli waris Matta Status hukum Dari Sipu ahli waris ini Masih menjadi Penetapan Ini Menjadi Perkimbangan Takut Ada hambatan Yang kemungkinan Muncul Selama Proses hukum Yang Perkonsum Hambatan Tentu ada Pertama Hambatan Dalam Sipu Dari Tidak Mampu Menghadirkan Kesulitan Dalam Penafsir Isi penelitian Isi penelitian Dengan bahasa Bahasa Lokal Bahasa Berikut Legal Opini Kelompok kami Tokok Permasalahan Wan prestasi jual beli tanah Yang perjanjiannya dilakukan pada tanggal 29 September 1981 Yang objek perjanjiannya kurang lebih seluas 150 meter persegi Dengan harga Rp2.750 per meter persegi Sehingga jumlah harga keseluruhan perjanjian adalah Rp412.500 Yang kemudian dilakukan penjar sebesar Rp300.000 oleh pihak kedua Pihak kedua tidak melakukan pelunasan karena adanya intervensi pihak ketiga Yang mengaku bahwa objek perjanjian adalah miliknya Dengan kesepakatan bahwa pihak kedua akan melakukan pelunasan apabila telah terbukti secara hukum Bahwa objek perjanjian adalah milik dari pihak pertama Akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Agung bahwa objek perjanjian adalah milik pihak pertama Pihak kedua belum melakukan pelunasan hingga saat ini Fakta-fakta Penggugat adalah ahli waris atau cucu dari pihak satu Tergugat adalah pihak kedua Keluarga penggugat telah melakukan beberapa upaya negosiasi terhadap pihak kedua Termasuk mengajukan somasi sebanyak dua kali Pihak kedua atau tergugat telah membangun rumah dan menempati tanda tersebut sejak tahun 1981 hingga saat ini Dan jangka waktu sudah 42 tahun Selanjutnya belum ada penandatangan peralihan hak atau jual beli atau AJB Dan tergugat juga belum diberikan dokumen alas kepemilikan tanda tersebut Melainkan hanya surat keterangan jual beli yang ditandatangani oleh para masing-masing pihak Selanjutnya ada salah satu ahli waris dari pihak pertama yang namanya termuat dalam surat kewarisan Sebagai pembalik kuasa tetapi tidak ikut bertandatangan dalam surat kewarisan Sehingga dasar dari penggugat menjadi penerima kuasa dalam surat kuasa kewarisan tersebut adalah surat hormat Selanjutnya penggugat mengintai tergugat secara tanggung rentek membayar dan terugi kerugian material sebesar 2 miliar rupiah Selanjutnya objek yang diperjanjikan dulunya adalah tanah yang tidak terawat Dan kemudian dirawat oleh tergugat Ada pun aturan hukum yang berhubungan dengan kasus ini Yang pertama ada pada pasal 1457 Kaua Perdata tentang perjanjian jual beli Yang selanjutnya ada pada pasal 1266 Kaua Perdata Yang mengatur bahwa dalam haluan prestasi pembetalan perjanjian Harus dimintakan ke pengadilan dan hakim Melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis ganti rugi bagi para pihak Selanjutnya pada pasal 1338 Kaua Perdata ayat 1 Yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya Jadi dapat disimpulkan yang pertama yaitu Pihak kedua telah melakukan memprestasi dengan tidak memalui kejimbannya untuk membayar sisa pembayaran Setelah putusan mahkamah agung memutuskan objek perjanjian sebagai milik pihak pertama Sesuai dengan pasal 1266 Kaua Perdata Pengadilan dapat membatalkan perjanjian ini dan dalam hal ini mengembalikan hak atas tanah kepada pihak pertama Selanjutnya meskipun pihak kedua telah menempati tanah selama 42 tahun Tanpa adanya akte jual berit atau AJB Atau dokumen kepemilikan yang sah Hak kepemilikan tetap pada pihak pertama Berdasarkan putusan mahkamah agung Hal ini sesuai dengan pasal 138 Kaua Perdata Selanjutnya terdapat cacat formil dalam surat kewarisan Yang mengakibatkan penggugat menjadi penerima kuasa Ini dapat menjadi argumen hukum yang sangat penting dalam penjelasan kasus ini Namun putusan mahkamah agung yang mengakui pihak pertama sebagai pemilik tanah Memiliki dampak yang lebih kuat dalam menentukan hak kepemilikan Dalam kesimpulannya dapat dikatakan bahwa Pihak pertama memiliki hak kepemilikan atas tanah Hal ini sesuai dengan putusan mahkamah agung Dan pihak kedua harus mematuhi keputusan ini Dan wajib melakukan pelunasan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan Nah, ada pun mengenai catat formil yang terdapat dalam surat kewarisan Hal ini dapat menjaga pertimbangan tambahan dalam penjelasan kasus ini Akan tetapi, perlu juga dicatat bahwa putusan pengambilan lebih dominan Dalam menentukan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak terkait Itulah tadi tugas akhir PPK Advokasi kami dari kelompok 3 bagian 2 Dengan studi kasus wanprestasi jual beli tanah kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton